Silahkan duduk, shalom semuanya. Boleh dibuka dulu ayub pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Tujuh. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Delapan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sembilan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa ayub takut akan Allah? Sepuluh. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Simpan dulu ayat-ayat ini. Saya ingin mengulang kembali apa yang disampaikan dari atas mimbar ini di awal tahun 2013. Tentunya berhubungan dengan apa yang menjadi pesan gembala sidang kita pada tahun Ayin Hei ini. Tahun Ayin Hei, gembala sidang mengingatkan akan dua kata kunci. Dua kalimat yang perlu kita camkan dan kita ulang-ulangi. Yang pertama adalah menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Itu adalah tugas saudara dan saya. Yang kedua, berjaga-jagalah. Ini berbicara mengenai peperangan rohani. Saudara, untuk menjadi umat yang layak, saya kira itu sama dengan mengatakan menjadikan semua kita ini adalah murid Yesus yang sejati. Oleh karena itu, saya ingin mengulang secara cepat. Apa yang menjadi tugas dari seorang murid? Dari awal pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membawa, memilih kedua belas murid-muridnya itu. Mereka sebagai nelayan dan mereka diminta untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Itu di awal pelayanannya. Pada saat di akhir sebelum dia naik ke surga, setelah dia mati, bangkit kembali, dia menyampaikan amanat agung. Amanat agung ini tidak adalah ayat-ayat yang sering kita dengar. Saya akan ulas lagi, saya akan ulang. Dan saya ingin mengingatkan setiap kita untuk menjadi umat yang layak adalah tidak lain sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Matius 28 ayat 18 sampai 20, saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka, siapa mereka ini? Adalah murid-muridnya. Dan berkata, Kepadaku, kepada Tuhan Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Tugas dari seorang murid tidak ada lain adalah membentuk murid lain. Tugas saudara dan saya, kita harus menjadi murid yang sejati. Kemudian kita diutus pergi untuk menjadikan semua bangsa muridku. Membentuk murid lagi. Jadi setelah mengalahkan maut, Yesus berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di surga maupun di bumi. Nah, pada saat saudara dan saya diutus untuk membentuk murid lagi, kita diberikan kuasa itu. Oleh karena itu, pada saat saudara membawakan firman, menyampaikan firman, ada kuasa yang keluar. Amin. Pada saat saudara menumpangkan tangan atas orang yang sakit, ada kuasa kesembuhan. Pada saat saudara mengusir setan, ada kuasa yang mengusir setan itu. Saat saudara berkata-kata, saudara diberikan kuasa untuk itu. Oleh karena itu, bagi kita, murid-muridnya, yang perlu diperhatikan adalah, saat kita jatuh dalam dosa, maka kuasa itu hilang. Kita mengatakan, hilanglah kemuliaan Allah. Karena jatuhnya kita dalam dosa. Oleh karena itu, jagalah kehidupan kita, kehidupan yang kudus. Kata kunci dari murid adalah, mengikut. Boleh katakan sama-sama dengan saya, mengikut. Mengikut. Mengikuti siapa? Mengikuti pastinya adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kalau saudara sudah tahu, bahwa kita diutus sebagai murid-murid Tuhan Yesus ini, untuk membentuk lagi murid. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya menjadi seorang murid? Tadi saya sudah katakan, murid ini hanya keluar di perjanjian baru. Perjanjian lama enggak ada kata murid ini. Dan murid dikatakan juga sebagai seorang Kristen. Dan muncul sebanyak 260 kali, 262 kali tepatnya di dalam perjanjian baru. Kata murid dasarnya adalah, belajar dari orang lain. artinya kita mengikuti. Zaman dahulu, kalau ingin kita menjadi ahli sesuatu, maka kita mencari ahlinya. Kalau saudara ingin menjadi dokter pada zaman itu, maka saudara mencari dokter yang ahli, dan saudara belajar dari dia. Belajar mengikuti. Mengikuti artinya tinggal bersama-sama dengan dia. Contoh di dalam Alkitab, seorang Paulus itu adalah mempunyai keahlian membuat tenda. Maka pada saat dia memutuskan untuk menjadi ahli pembuat tenda, dia pastinya tidak mendaftar di universitas, tidak mendaftar di STM, tetapi dia melihat siapa yang ahli tenda. Dia datang dan dia belajar. Dia mengikuti ahli tenda ini, supaya dia juga bisa melihat, mencermati, melakukan, belajar, melakukan, akhirnya dia menjadi ahli. Jadi kata kunci dalam menjadi murid adalah mengikuti. Mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita mengikuti, artinya kita meninggalkan di belakang kita segala sesuatunya. Oleh karena itu, untuk menjadi syarat, menjadi murid Kristus. Dikatakan, kalau saudara tidak membenci, bapak, ibu, istri, atau suami, anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, saudara-saudaramu, laki-laki dan perempuan, maka sebenarnya saudara tidak layak. Bukan berarti kita harus membenci mereka, tetapi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita meninggalkan dan memusatkan pikiran kita, menomorsatukan Yesus di dalam hidup kita. Yang pertama yang harus ditinggalkan menjadi murid adalah dosa-dosa kita. Jangan sampai kita tetap memanggil atau selalu melihat ke belakang dan melihat ke dosa-dosa kita dan kadang-kadang kita tergiur lagi untuk melakukan. Tinggalkan, artinya meninggalkan segala sesuatu, khususnya adalah dosa-dosa. Bagaimana menjadi murid? Dan apa yang harus dijalankan? Matius 28, ayat 18 sampai 20 itu mengatakan bahwa kalau saudara menjadi murid, menjadikan seseorang murid, maka yang harus dijalankan oleh orang ini yang pertama adalah dibaptis. Baptisan, saya tidak akan berbicara lebih lanjut mengenai baptisan, karena setiap saudara yang mau dibaptis, kita selalu ada di minggu kedua, dan kemudian minggu kedua ini sebelum dilakukan baptisan, diberikan pengantar. Kenapa harus dibaptis? Intinya, baptisan itu adalah metrai satu tanda bahwa saudara meninggalkan semua di belakang. Dosa-dosa manusia lama itu sudah berlalu. Saudara tanggalkan, tinggalkan. Dan sekarang adalah saudara menjadi manusia yang baru. Itu arti inti dari dibaptis. Nah, kemudian setelah dibaptis, ditinggalkan saudara maju dan mengikuti. Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ini apa artinya? Mengikuti Yesus. Yesus adalah dikatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara meninggalkan semuanya, saudara masuk di jalan. Jalan itu untuk apa? Jalan itu untuk dilalui dan saudara berjalan ke depan. Saat saudara bergerak, saudara meninggalkan semua yang di belakang. Dan kebenaran, saudara mencapai, mencari kebenaran itu, mencoba untuk belajar dan melakukan kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Amen. Baptisan adalah langkah yang besar yang pertama mesti dilakukan sebagai murid Yesus. Dan yang kedua, ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan bapislah mereka dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau garis bawahi. Setiap kali kita membaca ayat ini, kita lewat dan kita tidak menggaris bawahi. Apa itu? Yaitu segala sesuatu. Segala sesuatu artinya semua secara utuh yang telah kuperintahkan kepadamu adalah kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Saudara mempunyai Alkitab, saudara mempunyai firman Tuhan yang saudara bisa baca. Dan tahun yang kedua 2015 ini, tahun depan ini kita diminta untuk menjadi umat yang layak. Kalau saudara muridnya Tuhan Yesus, maka saudara belajar melakukan segala yang diperintahkan. Segala sesuatu artinya kebenaran yang seutuhnya. Kalau saudara datang di tempat ini dengan mempunyai motivasi yang lain selain dari mencari kebenaran itu yang seutuhnya bukan hanya sebagian, maka saudara mempunyai motivasi yang salah. Sebagian kita mungkin motivasi datang ke sini karena ada sesuatu yang kesulitan keuangan mungkin ingin datang di tempat ini supaya dipulihkan Tuhan. Saudara datang ke sini mungkin karena sakit-penyakit saudara ingin minta kesembuhan. Mungkin anak-anak muda yang datang ke sini karena mereka ingin mendapatkan pasangan hidup di sini. Saya kira itu semua enggak salah dan saya kira baik mencari pasangan hidup mungkin di tempat ini paling tidak mereka mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara berhenti sampai di situ maka motivasi saudara salah. motivasi saudara seharusnya adalah mencari kebenaran yang seutuhnya. Kalau saudara lihat kebohongan saudara tahu itu kebohongan tapi saat saudara melihat kebenaran yang 80% 20%nya kebohongan bisa jadi saudara terkecoh. Oleh karena itu perhatikan membaca Alkitab. oleh karena itu gereja GBI Kebun Sirih akan fokus akan tiga hal tahun 2015 ini kita akan fokus masuk di dalam kul pengembangan kul saya bukan hanya menghimbo tetapi saya meminta setiap kita untuk terhisap di dalam kul yang ada. Kalau saudara rindu rumahnya dibuka untuk kul sampai kepada kami kami akan buka kul di tempat sana. Saudara belajar untuk mencari kebenaran ini dan salah satunya untuk mencapai satu murid yang sejati umat yang layak ini tidak bisa cuma datang satu kali seminggu di gereja. Saudara harus masuk di dalam kul saya berharap pengerja-pengerja yang ada di sini bisa menjadi gembala-gembala kul amin dan seluruh jemaat yang ada di sini bisa terhisap di dalam satu persekutuan yang benar kami akan fokus dengan caring jadi beban ini saya berharap juga menjadi beban semua yang ada di sini saya ingin setiap jemaat juga mempunyai beban untuk apa untuk melayani sesama membawa mereka mengenal Tuhan Yesus membawa mereka menjadi umat yang layak dan yang ketiga kami akan fokus kepada misi misi ini mempunyai program beberapa program yang membuka mata kita ada beberapa jemaat yang sudah masuk dalam penjara bersama-sama melayani di penjara kemarin kami masuk di dalam untuk mengajar memberikan pengajaran kepada paut usia dini anak-anak kecil selain di Tanah Tinggi Senen kami juga masuk dimana kami masuk ke NTT kebetulan ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana juga kami pergi ke sana dan beberapa pengerja kami sudah pergi ke sana kemarin hari kemis kembali berangkat hari minggu kembali hari kamis dan ceritanya luar biasa nanti kami akan share juga di hari di minggu keempat kami akan bukakan dengan beberapa video klip mungkin di sana untuk memperlihatkan bagaimana kita bisa menjadi bagian dan saya ingin mengajak jemaat jemaat yang berindu untuk pergi ayo kita pergi sama-sama untuk melihat betapa kita perlu membawa mereka juga mengenal lebih lagi kepada Yesus khususnya anak-anak kecil jadi tiga hal itu untuk malah menjadikan mempersiapkan umat yang layak wise woman fellowship sudah dibentuk tadi pagi sudah mengurapi mentahbiskan seluruh pengurus wanita bijak persekutuan wanita bijak di GBI Kebun Siri ini disingkat dengan WWF dan saya berharap melalui persekutuan ini melalui fellowship ini akan terbentuk lagi kelompok-kelompok kecil boleh dikatakan itu sebagai cool dari wanita-wanita yang ada di tempat ini untuk mereka boleh bertumbuh saat tiang doa keluarga itu kokoh maka keluarga itu pasti dipulihkan amin saya ingin semua ini bergerak bersama-sama saya ingin gereja ini bertumbuh bukan hanya soal kuantitas tetapi lebih ke arah spiritual growth-nya pengembangan kerohaniannya setiap kita untuk boleh bertumbuh menjadi umat yang layak saya kembali ke Ayub kalau kita harus berjaga-jaga berjaga-jaga ini terhadap siapa saya percaya musuhnya orang Kristen musuhnya murid-muridnya Yesus adalah tidak lain adalah iblis oleh karena itu kita belajar kalau kita mau berperang kita harus tahu juga sebetulnya lawan kita ini siapa bagaimana strateginya kalau sekarang pemerintah Amerika mau menyerang suatu daerah pasti dia akan kirim intelijen kirim mata-mata dulu ke sana supaya tahu dimana lokasinya dia mungkin mengirim drone itu pesawat yang tak berawak untuk lihat dengan kamera dimana sebetulnya lokasi musuh baru kemudian berperan demikian juga iblis terhadap kita itu mempunyai strategi kita akan lihat apa yang dilakukan iblis kepada kita orang-orang yang memang murid-muridnya Tuhan Yesus bagi orang-orang yang berbuat dosa mungkin iblis tidak peduli tapi bagi kita iblis itu pasti melakukan sesuatu strategi kita akan belajar karena saat kita melakukan peperangan rohani karena saya percaya tahun 2015 ini adalah satu peperangan rohani Ayin Hei ini adalah tidak lain banyaknya goncangan-goncangan yang kita akan hadapi kita butuh berjaga-jaga dan kita butuh peperangan rohani baik saudara kitab ayub ini adalah kitab yang dipercayai sebagai kitab yang paling tua dari seluruh kitab-kitab yang ada di alkitab kita ini Allah banyak berbicara di dalam alkitab dalam kitab ini banyak berbicara secara dalam bahkan kita kadang tidak mengerti perlu pewahyuan untuk boleh mengertinya banyak orang-orang karakter-karakter yang ada di dalam kitab ayub berbicara juga yang seolah-olah sepertinya adalah suatu kebenaran tetapi ternyata adalah suatu kekejian bagi Tuhan oleh karena itu mari kita lihat pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 ini kalau kita tahu strategi iblis untuk menghancurkan kita maka dengan mengetahui itu maka kita bisa menentukan bagaimana kita harus bergerak harus melakukan apa saja supaya kita menjadi pemenang bisa mengalahkan keluar sebagai pemenang perhatikan ayat yang ke-6 pada suatu hari datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis lantas Tuhan bertanya dari mana sih engkau iblis menjawab dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian salah dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan saudara ada satu hal yang iblis lakukan ternyata iblis itu senang memperhatikan senang mengamati dengan teliti anak-anak anak-anak Tuhan loh pak tahunya bagaimana tahu karena begitu Tuhan bertanya apakah engkau tahu apakah engkau memperhatikan Ayub saudara begitu banyak orang di bumi ini tapi pada saat Tuhan tanya apakah engkau memperhatikan Ayub dan iblis langsung menjawab dan dia tidak bertanya Ayub yang mana karena apa karena dia senang memperhatikan iblis tidak bisa membaca pikiran kita tetapi dia bisa menaruh pikiran-pikirannya untuk mengguncangkan kita dia seorang pribadi seorang oknum yang sangat banyak tahu tapi dia tidak maha tahu dia banyak tahu kenapa karena dia pergi dan memperhatikan setiap kita satu persatu diperhatikan apa yang diperhatikan yang diperhatikan adalah titik-titik lemah kita kelemahan kita dalam hidup ini dia perhatikan saya tadi bilang kalau saat ini yang paling disegani di Indonesia adalah KPK Komisi Pemberantasan Korupsi tapi ternyata iblis juga punya KPK Komisi Peneliti Kelemahan-kelemahan kita dia kalau ada orang yang baru lahir baru dia akan kirim panitia khusus teliti orang ini dia buka lagi catatan-catatan sebelum dia lahir baru oh ternyata orang ini lemahnya di uang di duit kemudian dia perhatikan lagi setelah lahir baru bagaimana oh ternyata setelah lahir baru waktu sudah bekerja dan mendapatkan uang yang yang banyak diberkati luar biasa haleluya puji Tuhan iblis bilang catat-catat pada saat dia mengalami musibah mobilnya ditabrak mobil bagusnya ditabrak dia mengeluarkan uang berjuta-juta untuk memperbaiki mobil ini dia dirundung dengan kekecewaan kok kenapa ya sudah datang ke gereja sudah lahir baru kok ngalami musibah ini dia mengerutu mungkin dia komplain sama Tuhan dan mungkin saja dia tidak datang lagi ke gereja iblis katakan catat lagi yang ini catat lagi nah setelah berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun dan saya katakan iblis itu sabar sangat sabar kalau jatah hidup kita mungkin sampai 80 tahun dia mungkin tunggu seminggu sebelum habisnya jatah kita baru dia serang kita habis-habisan ada titik-titik lemah dia keratkan perkatnya kita lihat orang ini masih ke gereja enggak masih tetap enggak menomor satu ke Tuhan mungkin yang yang satu bilang saya sih enggak masalah dengan uang Pak saya tetap nomor satu sama Tuhan iblis buka lagi catatannya wah ternyata orang ini senang sekali sama perempuan khususnya tadi saya bilang ada saya senang orang ini senang dengan dengan perempuan yang rambutnya keriting wah kalau lihat rambut yang keriting matanya dia lihat dari ujung sampai habis saat dia tahu iblis tahu kelemahan kita dia bawa itu 20 wanita yang keriting rambutnya dan dia jejarkan di depan kita soalnya jatuh iblis itu sangat licik iblis itu penuh dengan tipu muslihat jadi yang disenangi apa yang dilakukan oleh iblis terhadap kita satu strateginya dia mengamati kita dengan cermat meneliti kita dengan cermat apa yang diteliti kelemahan kelemahan-kelemahan kita saya ambil contoh satu di Alkitab 2 Tawarih 18 ayat 18 ini cukup panjang nanti saya coba lihat apa bisa di pendekan sampai 34 sebelum itu saya coba ceritakan dulu backgroundnya pada zaman itu ada raja Israel yang bernama Ahab ini seorang raja yang jahat di mata Tuhan istrinya bernama Isabel Isabel namanya saudara raja ini ingin berperang melawan orang Aram di Ramot Gilea nah saat dia mau berperang dia mengajak mengajak raja Yosafat yaitu raja Yehuda raja Yosafat ini seorang raja yang baik raja yang takut akan Tuhan sebelum dia maju berperang dia selalu minta bertanya dulu sama Tuhan Tuhan apakah sudah waktunya untuk berperang dan kebetulan kedua ini adalah besanan raja yang jahat dan raja yang baik Ahab dan Yosafat oleh karena itu Yosafat mengatakan kita harus tanya dulu sebelum berperang tanya sama Tuhan melalui nabi-nabi yang ada Ahab ini mempunyai kebiasaan mengumpulkan nabi-nabi yang bicaranya nubuatannya yang menyenangkan hatinya saudara ada orang-orang Kristen yang yang mempunyai kebiasaan selalu mencari hamba-hamba Tuhan dan minta nubuatan-nubuatan kalau ketemu hamba Tuhan yang nubuatannya menegur ah yang ini gak usah diundang lagi gak usah ditemuin dia mencari yang menyenangkan hatinya oleh karena itu ratusan nabi yang ada itu berkata-kata semuanya yang baik mengenai Raja Ahab dan bahkan Raja silahkan berperang Raja akan memenangi peperangan ini Raja Aram akan kalah nah saat Yosafat mendengar semua ini dia mengatakan saya gak puas saya ingin nanya lagi ada lagi gak sih nabi lain Ahab bilang iya ada satu lagi namanya Mika nabi Mika ini saya gak suka undang karena apa karena selalu berkata-kata yang jelek mengenai aku dia gak mau ngundang ini Mika tapi akhirnya atas permintaan dari Yosafat dikirimlah utusan untuk memanggil nabi Mika dan akhirnya Mika dihadapkan kepada Raja dan kita akan baca apa yang terjadi 18 kata Mika sebab itu dengarkanlah firman Tuhan aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya dan Tuhan berfirman siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang supaya tewas di Ramot Gilead Saudara kalau Raja Ahab ini bertanya sama sama Nabi yang benar yang sebenarnya berkata-kata apa yang Tuhan ingin Nabi ini berkata-kata maka pasti dikatakannya jangan maju berperang karena kalau engkau maju berperang engkau pasti akan tewas tapi justru Nabi-Nabi ini disingkirkan yang dia ingin adalah keinginannya untuk maju berperang tapi Tuhan sudah menginginkan Raja Ahab ini tewas di medan perang karena ini adalah Raja yang jahat maka yang seorang berkata begini yang lain berkata begitu semuanya mengatakan pada intinya silahkan Raja maju berperang dan Raja akan menang 20 kemudian tampilah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan ia berkata demikian aku ini akan membujuknya kemudian Tuhan bertanya kepadanya dengan apa membujuk Raja Ahab untuk maju berperang jawabnya aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya ia berfirman biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula keluarlah dan perbuatlah demikian karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu itu sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu sesudah itu tampilah sedikia bin kena ana ditamparnya lapipi Mika sambil berkata serta berkata bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu tetapi Mika menjawab sesungguhnya engkau akan melihat pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri saya potong cerita ini pada akhirnya Mika Mika ditaruh di penjara diberi makan dan minum serba sedikit dan kemudian maju berperanglah Raja Ahab dan Raja Yosafat ini tapi liciknya Raja Ahab mengatakan demikian Yosafat engkau berperang pakailah baju kebesaranmu aku akan masuk berperang dan menyamar dia takut karena Raja Ahab memerintahkan kepada panglimanya kalau engkau pergi berperang jangan pergi sembarangan jangan berperang sembarangan berperanglah hanya dengan Raja Israel itu perintah Raja Ahab kepada panglima panglimanya berperanglah mereka dan sampai suatu saat seluruh panglima perang melihat ada Raja itu dia Raja Israel yang sebenarnya adalah Raja Yosafat mereka mengepung Raja Yosafat kemudian mereka mau membunuhnya dan Raja Yosafat berteriak kepada Tuhan minta tolong dan Tuhan melepaskan dia dari maut panglima-panglimanya sadar bahwa ternyata ini bukan Raja Israel ini adalah Raja Yehuda Yosafat Raja Israel tidak tahu ada di mana karena dia menyamar tetapi ada seseorang dikatakan menarik busur panahnya dan melepaskan panahnya tidak ditujukan kepada siapa-siapa hanya ditarik lepaskan panah itu dan apa yang terjadi panah itu masuk di antara baju sirah dari Raja Ahab dan kemudian dia mengatakan ayo kembali kepada penunggang kudanya kembali-kembali aku sudah terluka tapi karena karena ramainya peperangan ini panasnya peperangan ini dia tetap ada di sana menghadapi tentara-tentara aram dan akhirnya dia tewas saudara dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya kita harus berhati-hati berjaga-jaga dari mana kita tahu kelemahan-kelemahan kita Pak bagaimana tahunya kelemahan-kelemahan saya kalau saudara menempatkan posisi saudara sebagai iblis melihat kepada diri saudara saudara mencemati setiap apa yang saudara lakukan pasti saudara tahu kelemahan-kelemahan saudara pasti saudara sadar kelemahan-kelemahan saudara di mana titik-titik kelemahnya dan untuk itulah saudara selesaikan dan bereskan itu yang pertama strategi iblis itu mencermati saudara dan saya apa yang dicermati titik-titik kelemahnya yang kedua saat Tuhan berkata tahukah engkau perhatikankah engkau hayuk dan langsung iblis berjawab menjawabnya dengan jelas lalu jawab iblis kepada Tuhan apakah dengan tidak mendapat apa-apa hayuk itu takut akan Allah artinya does job fear God for nothing artinya apakah ada motivasi tertentu hayuk itu takut akan Tuhan rupanya setelah mencermati semua orang di dunia ini akhirnya iblis pun mengambil satu kesimpulan begini ternyata banyak orang yang takut sama Tuhan itu karena punya motivasi tertentu datang ke tempat ini karena ada motivasinya tertentu ada motivasi bukan mencari kebenaran yang seutuhnya tapi karena saya punya masalah di keluarga saya pengen datang disini untuk bisa dipulihkan enggak salah itu saya datang kesini karena saya punya masalah ekonomi dan Tuhan ingin pulihkan kesulitan ekonomi saya saya sedang sakit saya ingin dipulihkan dan disembuhkan datang kesini dengan satu keinginan untuk mungkin berlatih musik berlatih nyanyi jadi WL jadi singers mungkin melatih sebagai kepemimpinan di tempat ini tadi pagi saya katakan saya mendengar ada ada seseorang yang yang datang sengaja ke gereja untuk berlatih berlatih apa berlatih berdebat ternyata dia sekolahnya sekolah hukum jadi dia datang datang ke gereja hanya untuk berdebat berdebat di mana di rapat-rapat gereja saudara kalau motivasinya hanya berhenti sampai di sana maka saudara datang ke tempat ini dengan motivasi yang salah tapi jangan berhenti sampai di sana teruskan sampai mempunyai motivasi kerinduan untuk mengikuti Yesus belajar melakukan kebenaran yang seutuhnya karena Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup mengikuti dia mencari kebenaran yang seutuhnya bukan separoh-separoh ujiannya apa kalau saudara ingin tahu motivasi yang benar atau tidak berikan berikanlah dia penderitaan supaya kita melalui penderitaan apakah dia tetap 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 percaya kepada Tuhan kalau Tuhan tetap akan melepaskan menolongnya saya percaya apa yang kita baca Raja Israel Raja Yehuda Yosafat yang sebenarnya dipojokkan oleh Raja Ahab yang jahat untuk dipakai sebagai tameng dia pakai pakaian yang besar kebesarannya sebagai Raja tapi toh Tuhan tolong dia Tuhan jaga dia kalau saudara hidup benar Tuhan pasti jaga Tuhan pasti lepaskan dari segala tipu muslihat Iblis Amen Nah Abraham Lincoln Presiden Amerika yang juga seorang yang baik seorang Presiden yang yang takut akan Tuhan dia pernah mengatakan begini kalau kita mau tahu orang itu watak orang itu jangan berikan penderitaan tapi kan berikan kekuasaan maka saudara akan tahu bagaimana watak orang ini jadi ujiannya adalah kalau gak penderitaan diberikan kekuasaan mungkin diberikan harta yang banyak pula supaya kita ini masih tetap bersama Tuhan apakah tidak oleh karena itu berjaga jagalah kita akan masuk di dalam goncangan goncangan yang besar saudara harus memperhatikan tipu muslihat Iblis ini jangan sampai kita jatuh karena titik lemah kita diketahui oleh Iblis saya minta dibukakan Wahyu 12 ayat ayat ke-10 saya undang pemain musik untuk naik ke atas panggung 12 ayat yang 10 dan 11 dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita ini adalah tugasnya dan keinginannya Iblis selalu mendakwa kita siang dan malam dia mencari kelemahan kita dia mendakwa kita tapi ayat yang berikutnya dikatakan demikian dan mereka mengelahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut saudara bayangkan kalau motivasi saudara benar-benar hanya kepada Tuhan Yesus bahkan nyawa saudara sudah tidak pedulikan lagi maka Iblis tidak bisa melakukan apa-apa terhadap saudara artinya nomor satu kentuhan nomor satu kentuhan Masmur 22 ayat yang ke-9 ini ayat yang terakhir 22 ayat yang ke-9 Masmur 22 ayat yang ke-9 ia menyerah kepada Tuhan biarlah Tuhan yang meluputkannya biarlah Tuhan yang melepaskannya bukankah dia berkenan kepadanya kalau saudara dan saya menjadi murid-murid yang sejati yang berkenan kepada Tuhan yang berserah kepada Tuhan maka Tuhan pasti akan meluputkan kita dan Tuhan pasti akan melepaskan kita jadi sekali lagi untuk mempersiapkan umat yang layak gereja ini akan fokus untuk mengembangkan cool yang ada akan fokus untuk caring jemaat yang ada akan fokus kepada program-program misi yang ada saudara akan dibeberkan nanti program-program ini dan saya ingin semua dari kita mempunyai beban yang sama untuk membuat orang-orang itu dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan kalau menjadi umat yang layak bagi Tuhan kita semua harus menjadi umat yang layak sebelum kita pergi menjadikan yang lain murid-murid Tuhan Yesus tiga hal yang kita akan fokus tahun depan dan kita akan berjaga-jaga supaya tipu musliat iblis yang selalu memperhatikan kita itu kita tidak kecoh olehnya perhatikan titik lemah kita jangan sampai kita diserang disana dan berjaga-jagalah supaya motivasi kita datang ke gereja ini adalah motivasi yang benar kita akan tundukkan kepala kita akan naikkan pujian ini pertolonganku terima kasih terima kasih terima kasih